Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. People power ini harus dilaksanakan sesegera mungkin. Jokowi people power, Jokowi people power. Jangan menekan dengan cara menakut-nakuti rakyat, nakut-nakut pemerintah, semua itu ada mekanismenya, ada undang-undangnya, ada aturan hukumnya. Saya meminta Pak Jokowi mundur atau gerantung di Moras. Karena itu dengan people power Pak Jokowi dari Presiden, dengan people power pula kita minta Pak Jokowi pulang ke Solo. Semuanya bergabungi, semuanya bergabung. Dengan selalu masih terpengarikan, selalu terpengarikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih sejahtera, lebih aman, dan lebih sehat dengan situasi komisi negeri kita. Sudah kita Jokowi, Widodo, ini orang Solo yang mula-mula seperti memberikan harapan, tapi lama-lama menjadi makin mendung, makin gelap, dan mungkin memang perlu dilengsirkan. Mungkin memang perlu dilengsirkan. Kan ada mekanismenya, teriaknya seperti itu. Kalau ada unsur pidana, laporkan ke polisi. Ini pesta demokrasi. Kita ingin negeri kita makin baik, dan tentu saja harus ada perubahan yang mendasar. Yang penumpin negeri ini. Kita ingin pemimpin negeri kita yang lebih baik, dan bisa bertanggung jawab. Yang selama ini. Korupsi, korupsi, dan depotisme yang ada di lingkarin Jokowi. Karena saat ini, beberapa tahun, beberapa tahun saja, Jokowi sudah bisa menempatkan putra-puteranya di setiap daerah. Artinya apa? Fondasi sudah mereka tancapkan, dan inilah dinasti politik dan dinasti ekonomi yang mereka persiapkan. Kita tidak bisa tinggal diam, kita tidak bisa dibodohi, dan kita tidak boleh jadi orang-orang. Ini makmah yang turun, artinya memperjuangkan nasib anak cucu kita yang sudah diambil sama mereka. People power ini loh. Oleh sego. Ini people power, mak amin, guys. Amin. Hari ini terjadi ribuan people power di Jakarta. Ribuan people power? Dan bersama juga hari ini sedang terjadi lebih besar di kota Bandung. Saat ini, negara sedang meluncur pada kehancuran yang sesungguhnya. Jangan mengatakan lagi bahwa negara bersasarkan Undang 45. Undang-Undang Dasar 45 sudah habis saat ini. Sudah diganti dengan Undang-Undang Dasar 2002. Negara ini berjalan sedang oi, pemerintah itu oi, itu tanpa alat. Maka kita ingatkan pada pemerintah, hei pemerintah, jangan ugal-ugalan. Jangan negara ini diserahkan pada para taipan dan para oligar. Dan rakyat sudah menggugat. Pasti jatuh negara ini. Pasti jatuh. Dan sekarang jangan satu-satunya keluar. Kalau memang pemerintah ini bando, kalau pemerintah ini terus ugal-ugalan, tidak ada jalan lain selain people power. Dampak daripada kondisi seperti ini, umat ikan itu di Indonesia akan dihabisi. Kuatkan tekat perjuangan people power. Cancur! Cuc! Cancur! Kita menyaksikan betapa para ulama kita, para aktivis kita, yang tidak mendapatkan keadilan sesuai dengan amanah daripada konstitusi. Mereka belum diketahui tentang hukum-hukumnya, statusnya tetapi telah ditetapkan di apa namanya, setelah dipenjarakan dan lain-lain segala macamnya tanpa proses hukum yang wajar sesuai dengan Undang-Undang. Begitu pula kita menyaksikan betapa kaum prim bumi, para pendiri negeri ini, orang-orang tua kita yang telah memerdekakan negeri ini. Tetapi kemerdekaan yang kita nikmati setelah 74-75 tahun kemerdekaan kita hari ini, kita ternyata tidak lebih baik dibanding dengan zaman penjajahan oleh kolonial Belanda. Hari ini kita belum merasakan kebaikan dari seluruh aspek keadilan ekonomi, politi, sosial, dan budayanya. Kaum prim bumi kita semakin tersingkir, termakin terpinggirkan kehidupannya. Tetapi dari sisi lain kita melihat, menyaksikan bagaimana oligarki yang semakin mencengkram, semakin menguasai negeri kita ini, segala sisi kehidupan, dan sangat mengkhawatirkan kita sebagai warga bangsa. Apalagi rezim hari ini kita menyaksikan, mereka menyeret-nyeret juga bagaimana, betapa peluang-peluang yang diberikan kepada orang-orang yang berhaluan komunis, misalkan, untuk kita, dan itu yang sangat kita khawatirkan bangsa kita ini akan dibawa ke komunis itu. Kemudian lebih lanjut kita juga mengamati, menyaksikan betapa korupsi, misalkan, hari ini juga tidak lebih baik. Korupsi hari ini telah terjadi seluruh level kehidupan. Dan begitu pula bagaimana kolusi, nepotisme, anak menantu dari keluarga, para penguasa, dijadikan para pejabat, dan ini sejatinya adalah tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar M45. Begitu pula kita menyaksikan di zaman hari ini, yang belum pernah kejadian oleh para presiden-presiden sebelumnya. Karena kita menyaksikan sejak Soekarno menjadi presiden negeri ini, begitu Soeharto, Habibik, Kustur, Abu Dharaman, Wahid, Megawati, dan lain-lainnya, kita menyaksikan seorang presiden itu, dia berdiri tengah menjadi pemimpin bangsa. Tetapi hari ini kita, justru kita dengar sendiri dari mulut saudara Jokowi sendiri, bahwa dia akan melakukan cawe-cawe, akan melakukan intervensi, akan melakukan segala upayanya, dengan seluruh kekuatan negara, bangsa ini, dia akan gunakan untuk memenangkan jagoannya. Nah, menurut saya ini bukan lagi tindakan yang harus, sebagai seorang presiden, seorang presiden harusnya dia berdiri di tengah, berdiri lurus, berdiri adil, sebagai pemimpin bangsa, seluruh warga bangsa adalah orang yang dia pimpin. Jadi tidak pantas, kalau hari ini kita menyaksikan, betapa penjegalan yang dilakukan juga kepada Anies Baswedan, oleh sebab itu, dari 2014 dan 2019, kita sebagai pribadi-pribadi dan sebagai warga bangsa ini, kita semuanya, kami telah memberikan amanah, untuk menjadi presiden, untuk mengurus bangsa dan negara ini, untuk menjadi negara yang penuh harapan bagi kita, sesuai dengan janji-janji yang dia sampaikan, ketika dia untuk maju menjadi presiden. Maka oleh sebab itu, maka sangat pantas, kami setelah kita mengkaji dari segala aspeknya, dari segala sisinya, selama hampir dua periode ini, kepemimpinan saudara presiden Jokowi, oleh sebab itu, kita hari ini, sangat pantas untuk mencabut kembali mandat, yang pernah kita berikan kepada beliau. PAKTIR! PAKTIR! Bu, itu di rumah desi siapa? Upil Power. Kembali bawah sih suaranya gede banget. Kayak suara petir gak jadi hujan. Penggeraknya orang sakit. Kalau begitu, berapa ribu itu yang ikut Upil Power? Jutaan. Bandar rugi dong bandar. Rugi nasib bungkus. Disiapkan 10 ribu nasib bungkus, yang datang 5 orang. Penggeraknya orang sakit. Yang ikut-ikutan Upil Power, sama-sama sakit. Bandar rugi dong bandar. Rugi dong bandar. Bandar rugi bandar. Aduh. Yang datang 10 ribu. Apa itu? Masih buku 10 ribu. Amin. Kalau mau triple power, sama buruan ke Jakarta. Mumpung lagi banyak moncong putih di sana. Kalau mau jadi teker. Terima kasih. Enggak wis. Lain kali saja. Aku lagi meriang. Malah dibikin gagilan kan? Sudah disiapin tuh. Kalau mau triple power. Hei. Sopo singkati people power. Ayo. Dari ini. Kejari ini Sopo dong. Cukup kebenaran pun. Tak ada. Marah dengar. Menurut people power. Orang-orang. 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 Aku ingin mengguyan kok. Duh. Kira-kira aku aku ini. Wingi Hercules. Saya gionnya apa? Kepintu kok. Saya melok-melok metu itu. Oh biasa. Saya gurmbanya. Biar main TikTok. Duh. Terlihat nanti lagi. Selamat. Gumun aku. Pendukungi Pak Jokowi. Jangan genet teman. Kalau bilang gitu. Ntar dibilang PKI lagi. Koalisi delapan triliun. Disingkat kadrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys. Sebenarnya terkait seruan people power ini bukan hanya kali ini saja terjadi. Bahkan seingat saya guys. Seruan people power ini sudah pernah digunakan oleh Amin Rais sejak lima tahun yang lalu. Saat Pilpres 2019 pada waktu itu guys. Dan lagi-lagi seruan people power ini hari ini dimainkan lagi oleh orang yang sama yaitu siapa lagi kalau bukan oleh Amin Rais guys. Lucunya aksi people power kali ini hanya dihadiri oleh segelintir orang saja. Misalnya aksi people power yang dilakukan di Solo kemarin menurut berita yang saya baca guys. Aksi tersebut hanya dihadiri sekitar 150an orang saja. Sementara aksi people power yang ada di Jakarta hanya dihadiri sekitar 50an orang saja. Sungguh kasihan sekali sebenarnya sama orang-orang ini guys. Karena bukannya didukung oleh sebagian besar masyarakat Indonesia tetapi malah sebaliknya mereka atau orang-orang yang melakukan aksi people power ini malah dijadikan bahan lelucon dan bahan olok-olokan netizen. Seperti beberapa cuplikan video tadi guys. Dan hal yang membuat kemudian saya merasa aneh kenapa sih mereka ini ngotot sekali ingin menurunkan Presiden Jokowi. Ada apa sebenarnya dengan gerombolan ini? Padahal seperti yang kita tahu bahwa sebentar lagi sudah pemilu itu artinya jabatan Presiden Jokowi pun sebentar lagi akan berakhir. Tapi kenapa gerombolan ini seakan-akan tidak sabar ingin melihat Presiden Jokowi turun sehingga sampai menggunakan segala cara yang salah satunya dengan cara people power. Kira-kira kalian tahu tidak guys jawabannya? Kenapa kemudian gerombolan ini ingin sekali menurunkan Presiden Jokowi? Silahkan komen di kolom komentar guys. Sekian video kali ini dan terima kasih.